Stop pelanggaran, stop keselakaan Nanti dijelaskan apa yang tentang strategi intelijen atau kaitannya dengan studi-studi kajian apa saja Nah sehingga kita sekarang ingin menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran Guz Simon Monggo, Guz silahkan Terima kasih Kaitannya dengan buku ini atau apa saja Ini beliau juga punya Simon TV loh Ini sedang dipersiapkan Nanti kita sekarang bisa saling sharing disini Siap-siap Oke selamat sore menjelang petang Saya panggil Bang Trisnanda C ya Nah ini saya tadi tuh silahat rohni Diajak oleh pasca PT Kalu Malah diajak Diskusi ringan Tapi juga kebanggaan ini luar biasa Pertama saya terima kasih Bang Diajak bincang Bincang Kebetulan Ini saya tadi dikasih buku Bukunya Bang Trisnanda luar biasa banyak Ini ternyata beliau seorang Polisi yang cendekiawan Kalau bilang-bilang ini memang Profesor beneran nih Karena apa? Bukunya berbadan besar betul Bukan hanya guru besar berbadan besar Satu mesin penuh ini Karya-karya beli luar biasa Oke Bang Saya mungkin Pertama Saya sebagai analis ya Selama ini saya Kalau di media itu Biasa jadi pengamat intelijen Pertahanan dan keamanan Belum yang Beberapa Sering ajar di Lembaga-lembaga yang memang Kaitan dengan intelijen ya Beberapa kali juga saya diminta Untuk memberikan analis Situasi perkembangan terkini Soal global dan regional dan nasional Nah pada kesempatan ini Saya tidak mau bicara soal Isu perkembangan terkini atau apa Tapi mungkin Akan menceritakan Apa itu sebetulnya Yang saya tulis Salah satunya adalah Buku yang tadi saya Saya kasih ke beliau Soliditas dan sinergitas teknik polri Buku ini saya tulis Kebetulan Saya melihat fenomena Sebelum berpers itu Kita kan hari Hari ini kan Di era postur ini Kita tetap harus menjaga stabilitas Keamanan Dimana Kalau kita melihat media sosial kita Selama ini di Warnai dengan isu-isu Vogue Banyak hal-hal yang Ya Sebagiannya Kebencian Ini kan Akan Kalau tidak ditangani dengan Bijak dan Tidak ditangani dengan Serius kan Ini akan berdampak dengan Situasi keamanan yang Akhirnya juga Kalau kita Berkaca dengan Beberapa negara yang Akhirnya menjadi Sebuah Gunung emas itu Di timur tengah sendiri Salah satunya juga Isu-isu hok yang selalu Ditebar Akhirnya menimbulkan sebuah Gerakan-gerakan politik yang Akhirnya juga Kontraproduktif gitu ya Tidak produktif Betulan kalau Saya melihat kemarin Salah satu buku yang Saya tulis ini Saya menangkap apa yang Jadi Pesan Bapak Presiden Dimana Untuk kepentingan Dan tujuan nasional Kita punya dua institusi Pasca reformasi ini kan Tidak pernah ada Gajian secara Integral Komprehensif gitu Soal Pasca pemisahan ini kan Seakan-akan teknik polri ini Ada yang memang Saya menangkap Ada Ada kepentingan-kepentingan Inilah Pihak-pihak yang tidak Mengindaki Kalau teknik polri ini solid Ada sesuatu hal yang Boleh dibilang memperkeru Atau menimbulkan Potensi konflik Atau bahkan Ya Karena teknik polri harus solid Karena ini kan pilar Bangsa Nah ini kan Kita dua punya Institusi yang menjadi Pilar tiang negara Kalau sampai ini Ada keretakan aja Di antara kedua belakang Baik itu soliditas internal Dan soliditas di Antara kedua institusi ini Retak Ini akan menjadi Sebuah Ancaman bagi kita Sebagai bangsa yang besar Karena itu Saya menangkap pesan itu Akhirnya saya tulis lah Supaya ini menjadi Sebuah narasi besar Yang kata besar Tapi yang pasti Tapi yang paling penting Ini kan pemikiran-pemikiran ini Sangat penting Karena Tadi era post-truth Kita sadar bahwa Kita ini sekarang Terlalu mudah Untuk percaya Atas Pembenaran Bukan kebenaran Nah Ini Guzimon menulis Buku ini Membuat suatu literasi Untuk kita ini Setidaknya Bisa belajar Atau menjadi Informan checker Mengecek info Yang benar Yang mana Gitu ya Tidak tiba-tiba Tapi setidaknya Menurut saya ini Inspiring Sangat menginspirasi Nah sekarang Gini Guz Ini kan era pandemi Covid Iya dong Era pandemi Covid ini Menurut saya Juga menghantam Semua lini Segi terutama Segi sosial Sisi kemasyarakatan Dan Perlu ada Solidaritas sosial Yang kita bangun Karena Nah ini Guz Simon sudah membuat Bagaimana Memerangi Atau melawan Corona Dari kacamata intelijen Gimana Siap Kalau yang Buku ini Kebetulan Waktu pandemi itu Masih Kita Dinyatakan Baru 3 bulan Akhirnya saya punya Pesan besar Penanganan pandemi ini Tidak bisa Ditangani Hanya dari sisi Kesehatan saja Tapi Perang global Melawan Corona Karena kebetulan Semua negara juga Berdampak Pada Pandemi Kalau kita melihat Virus ini kan Ada yang memang Satu abad Perabat Putaran perabat Putaran perabat Waktu itu 1970 Di Perancis 1980 Di India Per19 Per90 Nah ini kan Per100 juga Dan itu Berampak Kematian juga Sangat luar biasa Dan akhirnya 2020 Per100 tahun Tadi itu Kita menemukan Adanya Covid-19 Atau Corona Semacam Siklus 100 tahunan Nah disini Karena kita Sudah masuk 200 Dan beberapa Negara juga Sudah Vaksinasi Bisa bangkit lagi Saya berharap Kita semua berhenti Kenapa Perspektif Intelijen Perang global Melawan korona Dalam perspektif Intelijen Saya tulis judulnya Begitu Bang Karena memang Penanganan Dampak Daripada Covid-19 Ini Berdampak Terhadap Populasi Sebut hankam Jadi 9 komponen Strategis ini Kita Kena dampaknya Semua hal ini Gatera kehidupan Kesehatan Tapi juga Ekonomi Politik Sosial Keamanan Bahkan Psikis Lohgu Ini Orang-orang Sekarang Begitu Covid-19 Yang terkena Bukan hanya Kesehatan Jiwanya Langsung Drought Di dalam Rekomendasi Buku Ini Salah satu Rekomendasi Yang saya Betulis Adalah Bagaimana Kedepan Seperti yang Dikutip Obani Dimana Kedepan Adalah Dunia Yang Yang Perubahan Perubahan Yang Begitu Cepat Percepatan Yang Begitu Luar Biasa Dengan Perkembangan Perkembangan Situasi Perkembangan 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 Luar Biasa Ini Bagaimana Kedepan Dunia Kesehatan Itu Diintegrasikan Dengan Dunia Pertaraan Kaman Maka Di Salah satu Rekomendasi Buku Ini Adalah Saya Berharap Satuan Mungkin Di Kepulisan Namanya Inteljen Itu Ada Inteljen Di Bidang Kesehatan Terus Di Baik Juga Itu Di Kemudian Di Kemudian Lagi Dan Dioptimalkan Termal Perluka Di Badan Inteljen Negara Itu Direkturat Di Bidang Nubika Itu Harus Dikembangkan Karena Kalau Kita Pelajari Dan Kita Amati Semua Dunia Global Ini Yang Punya Pertahanan Dan Yang Punya Negara Yang Punya Pertahanan Kuat Itu Selama Ini Hanya Bicara Bagaimana Pertahanan Terhadap Isu Nuklir Tapi Tidak Pernah Ada Suatu Negara Satu Negara Pun Yang Selama Ini Defend Bio Defend Itu Sudah Maksimal Selama Ini Masih Jauh Daripada Semua Bicara Soal Fisik Katakan Begitu Fisik Atau Ekonomi Atau Politik Bahkan Ternyata Ini Ada Serangan Biologi Menurut Saya Ini Biologi Belum Sampai Yang Kimia Dan Lain Nah Ini Gimana Gimana Pendapatnya Saya Berpikir Kemarin Membuat Suatu Konsep Tentang Super Jadi Artinya Bukan Super Kemenangannya Tapi Super Kompetensinya Salah Satunya Polisi Ini Bisa Menangani Secara Konvensional Konvensional Polisi Kemudian Juga E-Polisi Karena Era Digital Era Revolusi 4.0 Kita Sistem E Tapi Sekarang Kita Mengembangkan Forensik Polisi Yang Tadi Gus Simon Sampaikan Karena Ubika Ini Akan Berkembang Tidak Hanya Pada Biologi Bisa Yang Lain Karena Bentuknya Berubah Kalau Pejabat Polinya Profesor Langsung Menangkap Apa Menjadi Su Kekinian Saya Kira Apa Menjadi Rekomendasi Buku Saya Ternyata Menangkap Dan Menjadi Sebuah Langkah Dan Ini Di TNI Juga Sekarang Sudah Bahkan Panglima Sudah Memerintahkan Ada Satuan Intel Juga Langsung Di Mabeste Ini Langsung Jadi Ini Langsung Beliau Tangkap Apakah Beliau Membuat Satuan Khusus Untuk Buku Bika Karena Mau Tidak Mau Ketika Masyarakat Terancam Di Masalah Biologi Masalah Kimia Masalah Yang Kaitannya Dengan Forensik Ini Kan Kita Sendiri Kan Harus Siap Artinya Ini Jadi Ini Pemikiran Gus Simon Kait Berkaitannya Dengan Buku Ini Sangat Luar Biasa Ini Inspiring Terima Kasih Ini Surah Hari Ini Ada Sesuatu Yang Mencerahkan Buat Kita Semua Pesan Moral Untuk Closing Munggo Disampaikan Munggo Apa Untuk Sampaikan Closing Karena Supaya Apa Yang Ingin Disampaikan Pemikiran Pemikirannya Supaya Orang Orang Itu Juga Kadang Kadang Ya Mendengarkan Bincang Bincang Gitu Oh Iya Pesan Statement Terakhir Pada Sore Ini Bang Saya Terima Kasih Yang Pertama Yang Yang kedua Dalam Bincang Bincang Sore Ini Saya Hanya Berkisan Semoga Apa Yang Menjadi Apa Itu Pemikiran Pindahan Abang Di Jajaran Korlantas Utama Ini Nanti Benar-benar Ditangkap Boleh Bapak Presiden Dan Itu Benar-benar Terealisasi Tidak Hanya Menjadi Sebuah Gagasan Gagasan Tapi Memang Realisasinya Juga Diimplementasikan Benar-benar Diimplementasikan Saya Kira Itu Suga Kalau Saya Tadi Lihat Buku-buku Abang Itu Sangat Meng-inspiring Jadi Ini Menjadi Sebuah Langkah Yang Langkah Yang Strategis Dan Harusnya Memang Ini Benar-benar Bisa Ditangkap Dan Bisa Langsung Direalisasikan Memang Memang Semoga Semoga Abang Kedepan Yang Langsung Memang 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 Realisasi Ini Kita Diskusi Ilmu Bukan Ngelmu Bahaya Karena Kalau Ngelmu Kadang-kadang Karena Ilmu Itu Harus Jujur Dan Harus Kita Berpikir Fresh Karena Ini Memang Dewi Bangsa Sekali lagi Terima kasih Guzimon Saya Dikasih Kesempatan Luar Biasa Ini 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 Luar Biasa Dan Menginspirasi Saya Ini Guzimon Ini Untuk Penutup Saya Juga Sampaikan Membangun Kenong-kenong Baru Polisi Rontas Di Masa Pantai Us Mantap Terima Masih Kita Sudah Binyang-binyang Dengan Guzimon Yang Sangat Inspiring Intelligent Ini Sangat Mening Karena Bisa Menganalisa Mengumpulkan Data Dan Menghasilkan Produk Untuk Memprediksi Menganisipasi Dan Memberi Solusi Stok Pelanggaran Stok Keselakaan